Pada waktu saya mengenai sharing mengenai bagaimana menambah kosa kata reseptif, kata benda, kata kerja, sebenarnya waktu itu saya sudah memberikan caranya juga. Caranya untuk warna dan bentuk itu, ini juga hampir sama. Memang cara-cara yang saya sharing ke orang tua itu tidak persis sama dengan yang terapis kita lakukan di senter kami. Saya tidak bisa share yang seperti bagaimana terapis melakukan dengan anak-anak di senter, karena itu terlalu berat buat bunda-bunda yang ada di sini. Dan jadi untuk situasinya juga tidak sama di rumah dan di ruang kelas. Kalau ruang kelas di mata hati itu ya, ruang kelas saya tidak terlalu besar. Terus di dinding-dindingnya juga tidak terlalu banyak hiasan-hiasan atau benda-benda. Jadi lebih polos. Nah itu membuat anak-anak tidak terdistraksi. Nah kalau tidak semua orang tua mempunyai ruangan seperti itu di rumah. Nah saya mengerti. Dan kan kalau di rumah itu pasti banyak benda-benda yang ada di sekitar di dalam rumah. Nah kalau di kelas kan tidak. Jadi saya melihat itu sebagai memang ada kelemahannya kalau di rumah, karena terlalu banyak barang yang menyebabkan mungkin anak-anak terdistraksi, tetapi juga punya kelebihannya. Jadi kalau kita mau generalisasi itu mudah. Jadi saya tidak bisa menuntut mungkin ibu harus punya satu ruangan yang seperti tempat terapi, tempat atau ruang kecil, di mana ruangan itu tidak ada apa-apanya kosong. Dan ibu harus bermain di sana. Itu bagi saya orang tua pasti akan sulit. Jadi saya, kita belajar, orang tua, kalau saya ngomong mengajar itu terlalu berat. Berinteraksi dengan anaknya, dengan setting rumah, di mana saya mempergunakan kelemahan dan keunggulan dengan setting di rumah. Saya tidak minta apa-apa, ibu lakukan aja yang seadanya di rumah. Saya tahu ibu dan bapak di sini sudah stress ya, bukan stress, banyak kerjaan. Kalau kita minta banyak hal lagi, saya pikir itu membebani orang tua. Sedangkan sekarang orang tua juga, karena saya juga orang tua, jadi saya juga tahu rasanya. Kebetulan semua yang kita temuin di sini kan orang tua, jadi saya ngerti, saya tidak mau berandai-andai, oh Anda tidak bisa melakukan, tidak sukses ini karena ini, ini, ini. Saya tidak mau memberikan pressure, tekanan kepada orang tua lagi bahwa Anda harus seperti ini. Kenapa Anda tidak sukses karena ini, ini, ini. Tidaklah. Jadi ibu lakukan aja, yang saya berikan ini, yang penting ibu bisa menikmati, berinteraksi dengan anak. Nanti kalau ibu lakukan terus-menerus, walaupun saya kan tidak memberikan, oh ibu harus berhasil. Kalau tidak berhasil, ibu lakukan terus. Nanti umpamanya ada sesuatu yang menurut ibu mungkin kendala yang menyebabkan anaknya tidak berhasil. Ibu bisa bertanya ke saya. Semuanya orang anak di sini akan tidak berhasil dengan setting rumah. Jadi ibu dan bapak di sini jangan terlalu khawatir. Saya pikir anak kita nanti tidak sukses kalau kita dengan seperti itu. Nah, kita memang, saya pikir kalau bapak melakukan, bapak atau ibu melakukan dengan sungguh-sungguh, saya pikir Tuhan juga mengerti kondisi kita dan memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, untuk anak-anak ini bisa menambah kosa katanya. Lebih banyak lagi. Oke, saya mulai ya. Saya hari ini kan mau ngomong warna dan bentuk. Nah, macam-macam warna yang harus diajarkan itu, itu kita kan banyak macam-macam warna. Pertama adalah warna dasar. Ada warna turunan. Nah, warna dasar merah, biru, kuning, hitam, putih. Nah, itu sebenarnya hitam dan putih itu katanya bukan warna dasar. Tapi saya merasa itu lebih bisa kita kategorikan warna dasar ya. Nah, sebentar. Hijau. Hijau itu juga di sini. Hijau. Oke, sebentar. Yang menurut saya adalah warna-warna yang perlu di kemudian hari baru dikenalkan adalah seperti ini. jingga, coklat. Jingga itu lain sama kuning kan, Ibu? Coklat, ungu, abu-abu, merah muda. Nah, itu nanti aja. Jadi, perkenalkan warna dasar dulu. Oke, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengenalan atau penyajian warna sebagai kosa kata. Warna awal yang dikenalkan atau diajarkan adalah warna dasar. Warna yang dijadikan sebagai pengacau dipilih warna yang sangat kontras atau ekstrim dari warna yang dikenalkan atau diajarkan. Nanti kita akan ada pengacau. Nah, pengacau itu harus sesuatu yang sangat, bedanya sangat... Bentar, saya pindahin supaya enggak kelihatan. Warna yang ekstrim. Maksudnya Anda mengenalkan warna merah. Jangan pakai warna pengacau merah muda. Atau coklat. Karena merah dan coklat itu hampir sama. Kalau merah, pengacaunya kita pasti warna kuning. Nah, itu benar-benar kontras. Nah, setelah itu di sini saya mengajarkan menggeneralisasikan. Menggeneralisasikan artinya langsung memakai warna yang sudah kita kenalkan langsung ke benda-benda di dalam rumah. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah kekuatan kalau kita mengerjakan di rumah. Karena banyak benda-benda berserakan di rumah. Nah, kalau tidak ada, ibu bisa. Maksudnya kita mau mengajarkan warna merah ini. Karena contohnya hari ini saya mengajarkan warna merah untuk warna pertama. Kalau di rumah itu Anda lihat kok tidak ada ya warna merah. Ibu atau bapak dengan sengaja membeli benda-benda yang gak usah mahal. Yang warnanya merah. Atau foto atau gambar yang kita taruh di tembok. Untuk anak-anak itu menemukannya dengan mudah. Warna merah. Jadi memang ada, harus ada persiapan lebih dulu sebelumnya. Untuk warna yang setelah kita kenalkan, waktu generalisasi, itu ibu harus menyiapkan benda-benda yang ada di rumah. Nah, kalau ada ibu ada di gudang warna merah, keluarkan WhatsApp itu. Supaya anak bisa menemukan benda-benda itu di sekitarnya. Kalau tidak ada, Anda harus membuatnya. Atau kalau dari gambar kita print, itu kan lebih mudah. Gambar-gambar benda-benda yang berwarna dari warna yang akan kita generalisasikan. Benda-benda yang dijadikan generalisasi warna haruslah yang terdiri dari satu macam warna dominan. Oke, jadi seperti ini. Jangan mencari benda-benda yang gini. Kita kan menggeneralisasi warna merah. Tapi benda itu ada merah, hijau, kuning di benda itu. Nah, kalau ada hijaunya sedikit, kuningnya sedikit, tidak apa-apa. Tapi kalau itu blended jadi satu, anak akan jadi bingung karena warnanya bercampur. Merahnya banyaknya warna merah dan warna lainnya sama banyaknya. Jadi warna yang mau kita kenalkan bukan warna dominan. Atau kalau Anda khawatir, benda-benda itu carilah benda yang polos satu warna, ya warna itu, seperti warna merah. Saya akan ambil apel yang warnanya merah. Jadi memang saya taruh di atas meja. Oh, warnanya ada apel di atas meja yang gampang ditemukan oleh anak. Jangan taruh apelnya di dalam lemari, kulkas. Atau merah lagi, kita bisa ambil cabai merah. Cabai merah yang besar itu kan merah juga. Terus merah strawberry atau piring. Piring itu banyak. Kalau yang melamin itu pasti ada yang warna merah. Nah, di sini memang kita harus prepare, ya Ibu. Kita nggak bisa langsung kadang-kadang masuk ke dalam tempat peperangan kita, yang killing field kita untuk kita dan kita tidak punya persiapan. Jadi Ibu harus punya persiapan. Untuk langkah-langkah untuk mengenalkan warna, seperti benda dan kata kerja. Pertama kali harus ada pemberitahuan. Saya ulang-ulang lagi ya Ibu dan Bapak di sini, supaya saya pikir kalau saya mengulang, mungkin Ibu Bapak ada waktu mengenalkan kata benda, kata kerja, ada yang sulit atau yang kurang dimengerti, itu bisa terjawab di sini. Jadi pada waktu kita mau mengenalkan sesuatu, apapun itu harus ada pemberitahuan. Kalau kita nggak ada pemberitahuan, terus kita langsung tanya ke anak. Itu nggak fair. Pemberitahuannya, pertama kita di sini saya melakukan dengan kartu warna. Jadi mungkin buat kartu persegi atau jajaran bujur sangkar yang warnanya merah. Merah semua. Tidak ada apa-apanya. Plain merah. Bisa dibuat dari kertas bufalo. Biasanya saya setelah dibuat dari kertas bufalo, saya laminating. Karena biar tahan lama, bisa kita pakai di mana-mana. Terus letakkan kartu warna merah sendiri saja, tanpa mengajak di meja. Atau di depan anak, waktu mungkin duduk di lantai. Lalu bantu anak mengambil kartu warna merah tersebut, untuk diberikan ke orang tua. Jadi mungkin orang tua, ya bapak atau ibu yang ada di depannya, kalau dia tidak tahu, kita bantu dia untuk mengambil kartu warna merah itu, diberikan ke orang tua, dan orang tua mengatakan merah. Jadi untuk kecepatan pemberitahuan, karena di sini kita kan dari seluruh Indonesia, yang penting kalau kita ngomong itu, seperti nada saya tadi, merah, pelan, jelas. Tahap A dan B, itu adalah tahap pemberitahuan. Pertama orang tua memegang kartu warna merah, sambil mengatakan merah, yang itu A. Yang B, kartu merah ditetakkan di depan anak, anak mengambil kartu itu dan memberikan ke orang tua, lalu orang tua mengatakan merah. Oke, saya harap tahap A dan B adalah tahap pemberitahuan jelas buat orang tua semua.